Pemirsa dalam rangka menyambut kontestasi PKD 2019 mendatang, Partai Perindo di sejumlah daerah memperkuat sinergi dengan berbagai aktivitas. Di Bentawai, KD Perindo melakukan kegiatan sosial, sedangkan di Menado dan Medan, Partai Perindo membentuk organisasi sayap agar lebih dekat dengan masyarakat. Menyambut pesta demokrasi yang sudah di depan mata, seluruh KD Perindo menyiapkan diri untuk pemenangan pemilih 2019. Di Bentawai, Sumatera Barat, ratusan kader dan simpatisan melakukan pertemuan untuk mengatur strategi pemenangan pemilu legislatif, serta pengeluatan basis Perindo di seluruh wilayah kesamatan di Kabupaten Kepulauan Bentawai. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, DPD Perindo, Bentawai juga menyalurkan bantuan kepada petani dan melayang. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan perangkapan ikan di kesamatan Sikakap. Masyarakat kita di Pulau Sikakap sangat optimis ya, dengan temuk kader. Ini salah satu antusias masyarakat bahwa mereka percaya dengan kehadiran Partai Perindo untuk bisa menang di Pilih 2019. Di Manado, DPP Gerakan Kasih Indonesia Gerkindle menghubungkan DPW Gerkindle Sulawesi Utara. Organisasi sayap Partai Perindo ini diharapkan semakin eksis di tiap daerah, sehingga dapat membantu pemenangan partai di Pemilu 2019. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, Koalisi Muda Perindo atau Pemandu melebarkan sayapnya di Tanah Patak. Pemandu secara resmi membentuk kepengurusan mereka di Sumatera Utara. Kepengurusan ini diharapkan maupun menjadi pionir pemenangan partai, baik dalam pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Paling tidak dengan kemangatnya anak-anak muda, segmennya pelajar mahasiswa, kami ini sebagai anak-anak muda yang punya energi yang baru, bisa melampiaskan ataupun menyampaikan aspirasi kami. Dengan kerja keras dan kekompakan seluruh kader Perindo di Indonesia, Partai Perindo optimis mampu meraih hasil yang terbaik dalam Pemilu 2019 mendatang. Timur Tanah Indonesia melaporkan.